What's up Eskola fans, welcome back to timeout Kau bikin prediksi playoff? Selalu lah, gila, gua tiap tahun cuma nunggu Komen ini doang, kalo dateng ke rumah gua Kita bikin nih prediksi playoff Yang pasti bakalan Kalo gua bilang sih 95% Salah Gua tentu Gua bisa ditampang Vegas setelah Terakhir gua kesini Satu tahun yang lalu Satu tahun yang lalu ceritanya Tapi bener gitu, tahun-tahun Terakhir gua bikin kesini mah bikin video playoff juga sih Itu juga not bad lah Hampir lah Kita ngomongin CD nomor 1 dulu nih Milwaukee Bucks bertemu dengan tim lu Tim jagoannya Adi CD nomor 8 Detroit Pistons Kabarnya Blake Griffin Kemarin ini kakinya pegel-pegel Knee soreness, belum tau bisa bermain atau nggak Di game ke satu nanti Menurut lu di Menurut lu Detroit Pistons, adakah Ada chance untuk menang satu atau dua game Di matchup ini? Chance untuk menang satu game Gua sih yakin Yakin ya? Yakin Tapi, 4-1 berarti Ya kalah lagi, kalah lagi Dwayne Casey masih perlu Dua tahun lah Dua tahun lah ya? Kalo dikasih Kalo dikasih, makanya kayaknya butuh pemain lain lah Supporting cashnya juga kurang bagus Jadi Experience Menurut gua sih dua-dua tim ini Untuk main di playoffs kurang ya? Tapi kan kalo kita bicara regular season Bucks Number 1 record Sangat-sangat impressive Iya Tapi Kita tau ada calon MVP juga Yanis Atetkumpo Dan juga Bledsoe Gua juga Kita ga usah bahas dalam-dalam awet lah Karena ini udah obvious banget lah Ya 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 Sangat obvious Sangat obvious lah Kalo Adi 41 Gua 4-0 Gua 4-0 Untuk Bucks Langsung bakal gila disini Langsung bakal gila disini Langsung bakal gila disini Next She did Number 2 Toronto Raptors And my pick Again And my pick Ntar dulu 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 Dan Maka akan bermain Orlando Magic Apakah Orlando Magic Ada peluang Pertama kali sih Walaupun udah lama ya Maka ga pernah ada di play-offs tapi sebenernya ada tim-tim lain yang lebih lain lebih cocok ya masuk playoff sebanding magic gua terserang i'm not a big fan of their system tapi ya on merit maka ya emang layak lah gua cuma pengen banget Miami Heat masuk biar Dwayne Wade ada 1 last playoff lah kalo misalnya boleh milih kan ya itu kita prefer Miami Heat lah sekarang dengan Nikolov Vucevic Aaron Gordon Terence Ross yang lagi on fire banget di beberapa minggu terakhir ini ini magic bisa ga nih mengejutkan atau at least bisa bersaing ga nih lawan Raptors i'm gonna give them 2 game wow berarti 4-2 untuk Raptors ya 4-2 4-2 ya berarti magic spiced a bit lah ga usah banyak-banyak spiced up a bit pelatihnya jago si Steve Clifford ini jadi menurut lu mereka menang 2 game di home atau 1 away 1 home mereka mungkin akan stun them 1 game 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 Raptors akan kalah dari magic straight from Vegas straight from Vegas dan Doc Rivers itu nanti lagi itu nanti lagi ada lagi kalau gue seperti game sebelumnya gue jahat banget tapi kayaknya gak kasih kesempatan untuk tim-tim ini menang kayaknya Raptors mereka terlalu ini mereka terlalu bagus dan menurut gue mereka akan menang 4-0 dan Raptors akan selanjutnya sedikit sidit nomor 3 sidit nomor 3 sidit nomor 3 ini gue kalo gak salah sidit nomor 3 adalah Philadelphia 76ers di antara Brooklyn Nets pertarungan antara 2 teman high school Ben Simmons dan D'Angelo Russell D'Angelo sangat bagus ini Iya, super bagus aku maksudnya semua yang tinggalkan, Lakers yang sangat hebat iya, semua yang pindah dari Lakers Magic itu kembali Magic Johnson dia hilang dia hilang dia hilang dia hilang 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 jika kamu pilih Lebron itu apa yang kamu dapat Magic itu kembali maksudnya Magic Orlando Magic itu kembali di Badass itu yang kamu maksudnya, kan? kamu harus percaya proses percaya proses apa proses? ada komentar satu di salah satu podcast ada seorang pengamat basket atau fans basket yang bilang Lakers itu gak percaya proses seperti Philadelphia 76ers katanya Lakers itu shortcut dengan meng-sign Lebron James jadi, The Sixers punya apa? 3 shortcut? at least 2 shortcut dimana mereka sign Jimmy Butler dan Tobias Harris Tobias Harris itu pernah ada Pistons tim lu tapi Philadelphia against Brooklyn Nets mungkin ini salah satu seri yang terbaik mungkin salah satu seri yang terbaik di Eastern Conference boleh dikatakan matchup yang lainnya menurut gue ada ketauan lah ini mungkin ada 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 bau-bau bisa aja mengejutkan kita tahu Brooklyn Nets Kenny Atkinson pelatihnya bagus banget ada D'Angelo Russell Curtis Levert Shooter Joe Harris Joe Harris itu awesome iya dan ada pemain yang mirip pemain bola Joe Harris itu harus seperti top 5 GQ GQ? iya bisa jadi bisa jadi tapi ada tapi ada satu pemain namanya Rodian Kuruch ini pemain bola yang bisa melakukan semua pekerjaan tapi aku maksudnya itu yang kamu perlukan iya itu yang kamu perlukan dan 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 ini mereka kan nothing tulus nothing tulus jadi ini bisa bahaya banget mereka semua guns blazing mau main home mau main away mereka main sistem yang sama mereka ball mereka bekerja mereka bekerja apakah Adiyani akan bilang akan bilang Sixers akan kalah di round pertama dari Brooklyn Nets Sixers akan kalah di tapi kalau lawan Nets 4-3 go in the distance bahkan kayaknya ada-ada drama 2-0 dulu 2-2 2-0 nya Brooklyn dulu nih? 2-0 nya kalau gue bilang Sixers dulu oh Sixers dulu 2 sama ya? 2 sama biar seru lah 4-2 atau 4-3? 4-3 7 game series gila menurut gue Philadelphia 76ers ini gak punya starting line up salah satu starting line up yang terbaik ya di NBA Ben Simmons JJ Reddick Jimmy Butler Tobias Harris and then Joel Embiid Tepat jual Embiid pun gue lupa kasih tau kalian semua jual Embiid dan jawab jual Embiid untuk game 1 tapi kalo memang jual Embiid gak main di game 1 gue bilang itu akan merugikan Philadelphia 76ers aku rasa tak gak pikir gitu? gak pikir gitu siap untuk mengambil? ya, kota 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 akan kembali nonton ini tapi tapi gue bilang kalo ga ada Joel Embiid interior defense masalahnya ego-wise si ego-wise lebih baik untuk tim kamu percaya prosesnya? dia yang satu-satunya yang ada di proses apakah ini masih ada proses sekarang? itu bukan itu bukan, kan? itu mulai menjadi proses yang berusaha proses yang berusaha proses yang berusaha 4-3 kebanyakan kayaknya mungkin 4-2 sih 4-2 dan dan last matchup season-nya Boston Celtics ada banyak jadi city nomor 4 Celtics against Indiana Pacers tapi mereka berhasil di season regular cuma hype preseason-nya apakah akan dibuat sampai saat ini? itu gue gak tau tuh ketika masuk ke playoff berbeda 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 kalau gue sih masih percaya Celtics ini punya kesempatan lu masih percaya masih percaya Celtics ini punya kesempatan untuk melangkah jauh di playoff jadi ini mungkin juga salah satu series yang tricky ya karena kita tau Pacers gak ada olalipo tapi mereka masih konsisten seluruh season cap on winning cap on winning city nomor 5 surprise gak sih lu Pacers tanpa oladipo bisa sebagusinnya? agak cuman kalo gue bilang sih ya mereka tim yang udah solid ya oh gak ini bukan cuma 1 1 player ini cuma tentang TJ Leaf ya? ya hahaha 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 tapi kalo menurut lu Pacers ini sama Celtics akan go to distance atau gak? ini 6 game 6 game untuk? 6 gamer akhirnya pengalaman akan menunjukkan dan mereka menang mentalitas dan mereka lapar dan mereka ingin menunjukkan semua orang yang salah regular season mereka banyak banyak banget di kata-katain banyak banget karena mereka jelas overachiever yang katanya punya salah satu coach muda yang udah punya masa depan luar biasa banget dan akhirnya akan menang seperti 4 atau 5 kayaknya terlalu dipuji-puji minggu tahun lalu ya ya dan mereka punya Kyrie yang mungkin akhirnya hurrah dengan Celtic jadi pindah nih ya pindah nih Kyrie ya gue sih Lakers gue sih Lakers gue main di video gue ngomong Kyrie mungkin aja ke Lakers mau ketemu sama Abang Lebron lagi hahaha itu bukan itu bagaimana lu menurut legend itu bukan itu bagaimana lu menurut kalo lu menurut tapi kalo lu menurut lu menurut lu menurut lu menurut lu menurut itu gak berfungsi itu yang lu menurut apalagi punya agent yang comel banget kayak Rich Paul hahaha semua disesasat sih tapi balik lagi kesini playoff tadi Lakers Lakers 9 12 ada chance buat juara favorit hahaha juara favorit aj tapi apa Marcus Smart gak akan main kayaknya di first two rounds jadi mungkin tuh the best the best defendernya South East gak akan main dan tapi ada Terry Rozier yang gue sangat mengharapkan Terry Rozier ini akan bermain bagus banget di playoff iya gue rasa Rozier ini akan jadi X Factor banget sih untuk Celtics di playoff iya dia masuk ke iya itu dan semoga Jason Tatum akhirnya bisa hidup lagi gue gak tau Jason Tatum selama ditahan kayaknya nahan-nahan kayaknya selama regular season gue gak tau sih Jason Tatum ini kemana ibu ini Sandra tau kayaknya ditahan kalo lu bermain bagus maka mami akan mendapat hahaha jadi itu rata pertama rata 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 dan kemudian, nomor 1, Milwaukee ketemu dengan nomor 4 Celtics ini kita berbeda disini disini kita kayak berbeda, tapi ini semifinal yang gue sangat dambakan sekali menurut lo does Yanis cukup untuk membawa Milwaukee Bucks melangkah ke Eastern Conference Finals untuk pertama kali Middleton the firepower in offense brok Lopez sekarang 3 poinnya dari parkiran gila banget MRT cepet tapi brok Lopez defensenya juga bagus banget season ini dan milwaukee defensive ratingnya paling tinggi, nomor 1 mungkin orang bakal kaget mereka si milwaukee high flying offensive setup tapi padahal di belakangnya, karena ada brok itu merubah semuanya jadi balance-nya ya udah tepat, cuma experience-nya menurut gue masih kurang tapi kalau untuk di second round lalu mereka kalah, kalau-kalah saat first round, Celtics ya tapi saat ini, second round Celtics yang bakal ngasih perlawanan juga mereka bakal ngasih perlawanan juga against a highly motivated and spirited young side Bucs 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 untuk menang 6 wooo itu benar ini benar benar aku ngomongin tentang power power mereka balance dan defense transisi kayak kalian kayak kayak kan aku gak tau sih siapa yang mau jaga Yanis sih di Celtics aku gak pikir Jalen atau Jason Tatum akan kuat si jaga tetapi masih akan keras jaga Yanis itu keras tapi karena Adi bilang dia Milwaukee Bucks gua dari awal season mulai Celtics terus gua bilang akan masuk ke NBA Finals tapi gua gak cepet-cepet gua cuma ngasih tau aja tapi gua tetap dengan pilihan gua akan pilih Raptors ke Finals oke karena gua Celtics 4-3 seperti tahun lalu 4-3 karena gua ingin melihat Celtics berhasil ini jadi dia suka menonton Celtics karena ada adek gua Jalen Brown jadi jadi gua ngurusin dia di Bali selama 5 hari ga pernah pake baju kemana-mana udah pusing banget tapi oke kita beda disitu next 76ers dan Raptors udah jelas tadi Adi udah nyebutin pilihannya siapa jadi lu berkumpul dengan Kawhi aku berkumpul dengan Danny aku percaya dengan Raptors aku percaya ini seri yang berat ini akan sangat berat ini akan berat beberapa game di Overtime apa lagi? di Air Canada Center dimana mereka selalu cok game pertama Raptors dan Seven Raptors dan Seven aku gak percaya dengan dengan Big Five di Philly Big Five termasuk JJ JJ gak bersalah gak bersalah dia adalah kalau dalam peperangan dia korban yang harusnya gak ada tapi gua setuju dengan Adi di seri ini bisa aja ada beberapa Overtime gua juga setuju ini ketat banget karena kita tahu jimmy butler juga klutch banget untuk Sixers jimmy get buckets aku pikir JJ akan bermain jimmy get buckets jimmy get buckets dan gua juga bilang bahwa headbandnya jimmy juga bakal perannya bakal besar aku gak tau yang mana dia akan pakai tapi yang 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 panjang itu agak gilis kayak Wesley Matthews kayak jimmy hendricks kalau gak jimmy hendricks kayak karena tiket salah satunya aja sih kenapa? kalau di ideal ada kayak David Seegers sih tapi gua kayak Adi sih 4-3 Raptors dan gua mendapatkan finalist conference yang sangat ideal 4-3 Raptors berarti off season di Philly itu bakal gila soal Tobias Haris kan jimmy free agent gimana dia akan pergi? ke LA Lakers ke LA Lakers kasihan sih kalo ditinggalin tinggal sisa jual dan lu harus mempercayai proses lu harus mempercayai proses kembali ke 0 lagi setidaknya mereka ada Rocky Balbo gue main foto disitu sih jadi kita dapat finalist yang menurut gua ya kalo Adi mungkin Milwaukee gua Celtics kan kita dari Adi dulu Adi Milwaukee and Raptors yaaah ini kayak ini kayak finalist yang paling berantik 2 tim dengan aku gak tau seru sih atribut yang berbeda 7 permainan itu yang kita mau itu kayak WrestleMania basketball seru sih yanis against kawai gua gak bayang sih di final conference terus dia sudah kepleset yaaah disini kesempatan kita siapa sudah kepleset siapa lagi? kawai kawai kita gak tau mungkin tapi di Milwaukee berapa game? 6 4-2 untuk Raptors yaaah Adi yang ke final NBA Finals Raptors akhirnya mereka gak chok akhirnya mereka kalah tapi ini kayak upgrade Kyle Lowry kamu harus mencapai bro Kyle Lowry kamu akan ke finalist dengan kawai kawai former 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 NBA finalist MVP NBA champion pilihan bagus? iya iya mengejutkan gak sebenernya lu juga realistik juga sih realistik tapi ini untuk yang apa ya klasik eh basketball lovers iya ini bener-bener old school old school banget sih gua kan megang Celtics against Raptors 7 game juga to the seas Kyrie Irving game 7 dia akan tinggalkan 30 detik terakhir skor imbang dia akan melakukan layup season hype oh layup ya 4-3 layup aja jangan nembak deh mending layup kemarin dikasih itu dikasih dikasih itu lawan siapa gua lupa sih ada kemarin nih Wesley Netis gini dong oh iya lawan Pacers oh my god dikasih lah Wesley Netis itu itu biar eh first round itu biar itu biar eh jadi gua Celtics kembali ke NBA Finals gua yakin banyak sekali netizen yang gak akan setuju dengan gua kayak kan lebih banyak yang setuju dengan Adi memegang Raptors Jurassic Park itu kembali itu kembali itu kembali mereka ke Finals dan kembali ke Finals dan kembali ke Finals dan kembali ke Finals akan berlaku di Finals oh my god oh my god oh my god mereka gak punya kemungkinan di Finals ah ya lu bilang itu bukan satu yang punya kemungkinan tapi gua gua gak akan masalah sih dengan Finals siapa aja karena menurut gua akan tetep seru sih ini gua bilang pertama kali di Finals kita gak tau siapa yang akan lolos kalau dulu kan ada Lebron 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 terus lah kita nyukur dan terkirap hanya aku akhirnya gak akan ada Lebron James lagi di Final NBA jadi kita punya gua gak ngehlak 2019 punya juara baru di East tapi di seluruhan ntar kita tahan dulu itu Part 1 dari video Eastern Conference Playoff preview part 2 akan keluar pas udah mulai pas udah mulai gak? mungkin bedanya 12 jam jedanya atau sehari lah 24 jam sebelum keluar video Western Conference thank you dude video 1 kita abis ini take video dulu part 2 bagi kalian yang ingin sharing bisa langsung sharing prediksi kalian untuk Eastern Conference dibawah di comment section langsung kalau mau ngata-ngatain prediksi kita berdua juga gak apa-apa kita selalu seneng kok kita terima kita gak akan bales-bales di tweet bales yang mau ribut-ribut gitu kita gak ada burner account no heart feelings guys jangan lupa untuk like, comment and subscribe thank you guys for watching we'll see you guys in part 2